Selamat datang di Arsipedia ID. Jenis-jenis ikan hias ini bisa mempercantik akuarium. Dan di video kali ini, aku akan kasih tau ke kamu 10 jenis ikan hias untuk mempercantik akuarium air tawar. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, Ikan Koi Slayer. Ikan koi merupakan ikan yang berasal dari negara Tiongkok, namun lebih populer di negeri matahari terbit, yaitu Jepang. Setidaknya, terdapat banyak jenis ikan koi dengan menyandang istilah nama Jepang. Koi pada umumnya adalah ikan yang damai, tetapi mereka bisa saja memakan ikan kecil yang lambat. Ikan satu ini juga terkenal dengan hewan yang jinak. Fakta uniknya, mereka tetap bergerak meski dalam keadaan tidur. Cara menikmati ikan koi sangatlah berbeda dengan ikan lainnya. Koi lebih indah jika dipandang dari atas. Bukan rahasia lagi, jika kebanyakan penghobi lebih memilih ikan koi slayer untuk mempercantik akuarium air tawar. Ikan koi memiliki nama ilmiah Cyprinus rubrofuscus dan termasuk jenis Cyprinus atau keluarga ikan mas dari jenis ikan yang hidup di air tawar. Ikan koi memiliki corak dan juga warna yang beragam. Corak dan warna-warni inilah yang menjadi ciri khas dan membedakan ikan koi dengan jenis ikan lainnya. Ikan koi slayer memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dari jenis ikan koi lainnya. Mereka mempunyai empat sirip yang menjulur panjang. Dari sinilah jenis koi ini diberi nama koi slayer yang diambil dari bentuk siripnya. Ikan koi slayer dapat dibedakan. Salah satunya berdasarkan warnanya. Sedangkan jenis ikan koi slayer yang populer adalah koi slayer platinum dan koi slayer kumpai. Jenis koi slayer platinum merupakan jenis koi slayer polos dan tidak ada satupun corak di tubuhnya. Warna platinum umumnya putih atau silver dengan tampilan yang membuatnya tampak menawan dan juga elegan. Berbeda dengan platinum, ikan koi slayer kumpai merupakan jenis koi slayer yang memiliki corak yang sangat beragam. Tidak hanya corak, warna tubuhnya juga beraneka ragam seperti ada yang merah, kuning, putih, dan juga hitam. Ikan jenis ini juga dikenal dengan nama koi butterfly karena warna-warni tubuh dan sirip yang melambai panjang layaknya kupu-kupu. Lebih jauh lagi, ikan koi slayer yang berkualitas super biasanya mempunyai sertifikat serta harga jual yang lebih tinggi. Kedua, ikan pleti Ikan pleti sangat identik dengan penghuni aquascape. Kecil, indah, dan mudah berkembang biak menjadikannya salah satu dari sekian ikan favorit untuk tank aquascape. Ikan pleti memiliki nama latin Sipoporus maculates dan termasuk ke dalam genus Sipoporus. Bersama dengan moli, gapi, dan swordfish merupakan anggota dari keluarga poisi lidae. Sipoporus berasal dari kata Yunani yang berarti pedang, dan peren yang berarti membawa. Ikan pleti adalah ikan kecil, pipih menyamping, dengan sirip pendek kecil, dan ekor berbentuk seperti kipas memanjang. Warna dari ikan pleti sangat bervariasi. Beberapa warna umum adalah merah, kuning, putih, biru, dan juga hijau. Seringkali, warna yang berbeda disebabkan oleh habitat aslinya. Ketika melihat siluet ikan, akan terlihat jelas jika pleti memiliki kepala berbentuk segitiga dan mulut yang terbalik. Selain itu, sirip punggung, sirip perut, dan dubur menempel indah di bagian tubuh. Sekilas, pejantan dan betina terlihat sangat mirip. Akan tetapi, betina cenderung sedikit lebih besar dari jantan, dan juga cenderung memiliki bagian tengah yang lebih bulat. Semua jenis pleti adalah ikan yang kuat, tetapi memiliki rentang hidup yang relatif pendek. Mereka hidup selama sekitar 3 tahun sampai 5 tahun jika benar-benar dirawat dengan baik. Ikan pleti adalah ikan kecil yang damai. Mereka jauh lebih bahagia jika dipelihara di dalam kelompok kecil. Pleti menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berenang di dalam kelompok kecil, di tengah kolam air, di antara tanaman, dan bersembunyi di antara dedaunan. Ikan pleti mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke samudera Atlantik. Penampilannya tampak berwarna okorus atau perpaduan coklat dan kuning. Sebagai ikan tropis, pleti lebih menyukai pengaturan gaya biotep alami, dengan beragam tanaman air dan substrat yang halus. Ikan ini tinggal dengan suhu ideal antara 22 sampai 26 derajat Celcius, dengan pH antara 7 sampai 8,3. Ikan pleti liar sering memburu ganggang dan serangga, sementara pleti di dalam akwarium siap melahap apapun termasuk pelet. Ketiga, Killivish. Dalam bahasa Belanda, Killivish berarti streamfish atau ikan sungai. Secara morfologi, ukuran Killivish relatif kecil, yaitu berukuran 2,5 sampai 5 cm, namun ada juga yang mencapai 15 cm. Ikan Killivish merupakan ikan yang cukup populer di kalangan pecinta ikan hias air tawar. Hal ini dikarenakan Killivish adalah ikan yang memiliki ukuran kecil, tetapi memiliki berbagai corak warna yang begitu menarik. Killivish atau yang juga dikenal dengan nama Eclaying Fish adalah anggota Ordo Ciprinodontiformes. Ikan Killivish masuk ke dalam family Ciprinodontidae, yaitu kelompok ikan yang bergigi dan bertelur. Kebanyakan spesies Killivish adalah genus Notoprancius atau Apiosemion. Killivish ditemukan di air tawar dan payau di benua Amerika, Afrika, Eropa, dan Asia. Ikan Killivish sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu annual dan non-annual. Kelompok annual adalah ikan kili yang menyukai air yang bersifat hard alkalin. Salah satu jenisnya yaitu Notoprancius, sedangkan kelompok non-annual lebih bertipe sebaliknya. Di negara kita, ikan ini dapat dijumpai di danau, sungai, dan juga persawahan. Mereka biasa hidup di dataran tinggi dan rendah dengan suhu bervariasi 22 sampai 26 derajat Celcius dan pH 6,2 hingga 6,8. Uniknya, sebagian besar ikan kili memiliki sirip yang kuat dan warna yang menarik. Ikan Killivish ini memiliki karakter ganas dan agresif. Hal itu tak lepas dari sifatnya yang teritorial. Killivish jantan akan membela wilayahnya dari ikan jantan lain, namun ikan jantan ini mengawini semua betina yang masuk ke wilayahnya. Ikan kili membutuhkan pakan yang mengandung protein untuk tumbuh. Namun, tak jarang beberapa killivish dewasa juga memakan ikan kecil. Tetapi, ada juga yang dari menetas hingga dewasa memakan kutu air, cacing sutra, bloodworm, dan serangga. Killivish juga dikenal sebagai ikan predator, dan ikan ini akan selalu mencari sesuatu untuk dimakan. Penyakit yang sering menyerang ikan kili adalah white spot, velvet, finrot, dan dropsea. Sama seperti biasanya, menjaga kualitas air dan kebersihan adalah cara jitu untuk pencegahan penyakit bagi ikan ini. Keempat, ikan gapi Gapi merupakan ikan pesaing cupang dalam hal eksistensi dan terkenal akan perawatannya yang mudah, sehingga penghobi tidak akan berpikir dua kali untuk memeliharanya. Ikan gapi juga bernama ilmiah Poesilia reticulata dari keluarga Poesilidae yang berukuran kecil. Ikan ini ditemukan di Trinidad pada tahun 1866 oleh penemunya Robert John Lechmer gapi yang kemudian diabadikan sebagai nama ikan ini. Ikan ini memiliki julukan ikan seribu, walau faktanya gapi hanya memiliki lebih dari 300 jenis yang tergolong banyak untuk jenis ikan kecil lainnya. Uniknya, setiap gapi memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Ukuran gapi betina lebih panjang, yaitu sekitar 3 sampai 6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5 sampai 3,5 cm. Tubuh gapi betina liar biasanya berwarna abu-abu. Sedangkan ikan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya, yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Di dalam akwarium, gapi memberikan nuansa warna-warni yang cantik, ekornya panjang, dan melebar dengan ukuran badan yang kecil, dan itu menjadi cirinya yang paling kuat. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus, serta air yang selalu dalam kondisi segar. Kini mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan gapi memiliki sifat yang tenang dan damai, namun tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ikan satu ini sangat direkomendasikan dipelihara dengan jumlah yang banyak, karena ikan ini akan selalu bergerak menggemulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Selain itu, ikan ini juga sangat produktif, namun yang perlu diwaspadai adalah gapi yang sudah dewasa, tidak akan segan-segan untuk memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran lebih kecil. Gapi memang terkenal pemakan serangga di alam liar, mereka memangsa serangga kecil yang telah jatuh ke dalam air, serta larva nyamuk, dan mereka juga memakan alga jika makanan utamanya langka. Kelima, Ikan Swordtail Ikan pedang atau swordtail dikenal dengan nama ilmiah Sipoporus heleri. Ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poesilidae. Dari segi fisik, ukuran panjang ikan jantan dari spesies ini bisa mencapai 14 cm, sedangkan betina hanya mencapai 12,5 cm. Swordtail berasal dari Amerika Utara dan juga Tengah mulai dari Meksiko hingga ke Honduras. Secara alami, Swordtail hidup di sungai besar dan sungai kecil di Amerika Utara dan juga Tengah. Di sini, mereka dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Spesies asal Amerika ini adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai. Swordtail dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya, menarik dan unik berbentuk seperti pedang. Tetapi hanya ikan jantan yang memiliki ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan ini. Secara karakter, ikan Swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Maka dari itu, ada baiknya untuk memeliharanya dalam jumlah banyak sekaligus. Walau bukan tipe perenang cepat, namun apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, molly maupun pleti, eksotis dari ikan ini tak perlu diragukan lagi. Ikan ini lebih menyukai air dengan pH netral sampai agak basah, yaitu sekitar 7 sampai dengan 8. Dan juga suhu yang ideal adalah 25 sampai 27 derajat Celcius. Untuk urusan makanan, ikan pedang akan memangsa apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Sebagai catatan, pastikan memberi pasokan makanan yang cukup agar tidak mencemari air akuarium. For your information, pakan sejati dari Swordtail adalah lumut yang menempel pada tanaman air. Keunggulan dari memelihara ikan pedang, yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel, sehingga tank akuarium maupun aquascape akan kembali bersih. Swordtail memang sangat pekah terhadap perubahan kualitas air. Selain itu, air curahan filter harus menghasilkan arus yang cukup. Perubahan kondisi air dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan ini. Kelola dan pertahankan kualitas air pada akuarium adalah kunci agar ikan tetap menjadi sehat. Keenap, Danio Zebra Zebra danios atau zebrafish menjadi favorit para penghobi ikan akuarium air tawar karena perawatannya yang mudah dan warnanya yang menawan. Zebra danio awalnya diperkirakan berasal dari wilayah yang luas, membentang dari Myanmar di timur dan Pakistan di barat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa spesies ini berasal dari wilayah yang jauh lebih sempit di bagian India dan juga Bangladesh. Selain dikenal dengan nama zebrafish, mereka juga memiliki nama lain, seperti strip danio dan juga zebra danio. Mereka juga menyandang nama ilmiah danio rerio dari keluarga si perinidae. Usia zebrafish tergolong lama, yaitu mampu hidup hingga 5 tahun dengan panjang mencapai 2 inci. Ikan ini mudah dikenali, dengan bentuk tubuhnya yang bergaris-garis mirip dengan motif zebra hitam putih di daratan. For your information, ikan zebra tahan lama dan dapat bertahan pada kisaran suhu serta kondisi air yang sedang. Zebrafish adalah ikan yang hidup di permukaan dan menyukai air yang bergerak. Secara teknis, zebrafish dianggap sebagai ikan air dingin, bukan tanpa alasan. Ikan ini menyukai air dalam kisaran 17 sampai 23 derajat celcius. Secara karakter, zebra danio sangat aktif, tetapi mereka tetap damai, sehingga cocok dengan akuarium komunitas. Karena ukurannya yang kecil, akuarium ukuran sedang dapat digunakan sebagai tempat hidupnya. Urusan makanan, mereka menyukai makanan cacing sutra, dapnia, mikroworm, artemia, dan juga kutu air. Selain itu, pelet juga menjadi makanan favorit dari zebra danios yang mudah ditemui di toko hewan. Ketujuh, Ikan Maskoki Ikan Maskoki menyandang nama ilmiah Karacius auratus dan termasuk ikan air tawar dari familia Siprinidae, Ordo Sipriniformes, yang berasal dari Asia Timur, lalu menyebar kebelahan dunia lain lewat jalur perdagangan hingga hadiah untuk bangsawan. Karacius auratus mampu beradaptasi dengan suhu rendah. Mereka tergolong sebagai spesies ikan yang memiliki umur sangat panjang hingga mencapai umur 20-30 tahun. Ikan ini dapat mempercantik akuarium air tawar dengan tampilannya yang menawan, memiliki bentuk, warna, dan karakteristik yang indah. Ikan Maskoki umumnya memiliki warna beragam mulai dari merah, kuning, dan juga putih. Ikan ini memiliki bentuk kepala yang menarik karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga ke bagian pipi. Dari segi fisik saja, ikan mas jantan memiliki tubuh yang lebih ramping dibandingkan dengan ikan Maskoki yang betina. Sedangkan ikan Maskoki betina memiliki tubuh yang bulat dan juga mengemaskan. Di beberapa negara, ikan Maskoki dianggap sebagai simbol keberuntungan dan juga kemakmuran. Jadi, tak heran banyak yang memelihara ikan ini walau di akuarium kecil sekalipun. Ikan Maskoki mampu bertahan hidup di lingkungan air dengan pH antara 6 hingga 7 dan bersuhu 27-30 derajat Celcius. Ikan Maskoki senang memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Mereka juga tak segan untuk memakan kacang polong, cacing darah, udang air asin, dan sayuran hijau. Ikan ini juga termasuk ke dalam ikan yang mudah berkembang biar. Anakan Koki memiliki kandungan cadangan makanan dari induknya yang bisa tahan sampai 2 hingga 3 hari. Kedelapan, Ikan Diskus Ikan gepeng berwarna-warni ini mempunyai banyak penggemar dan berasal dari lembah sungai Amazon di Amerika Selatan. Ikan ini populer karena warnanya yang cerah dan memikat serta bentuknya yang unik. Diskus yang mempunyai nama latin Simpisodon ini ditemukan pertama kali pada tahun 1840 oleh Dr. Johan Jacob Hegel Diskus. Nama belakang dari sang penemu diabadikan sebagai nama ikan ini. Dilihat dari segi fisik, tubuhnya bulat dan gepeng mirip seperti cakram. Warna khas yang biasa ada pada ikan ini adalah merah, biru, hijau, dan juga coklat. Tidak sedikit pecinta ikan hias yang menyebut diskus sebagai raja akwarium karena keindahan warnanya. Bahkan di alam liar, ikan diskus memakan makanan bervariasi seperti ganggang. Detritus, dan invertebrata kecil. Mereka cenderung makan lebih banyak invertebrata selama musim akhir tinggi. Selain itu, ikan ini juga akan memakan zuplangton dan serangga kecil lainnya. For your information, diskus termasuk ke dalam ikan hias berumur panjang. Ikan diskus dapat hidup selama 10 tahun ataupun lebih. Selain itu, diskus dikenal dengan kesetiaannya terhadap pasangan. Ikan ini sulit memija. Selain dengan pasangannya, bahkan ikan diskus akan kesulitan menemukan pasangan yang baru untuk bertelur. Mereka menyukai akwarium dengan suhu air di kisaran 27 derajat Celcius dengan kandungan pH antara 6 sampai dengan 7. 9. Manfish Bagi pecinta ikan hias, Manfish adalah pilihan klasik untuk akwarium rumahan. Ikan hias ini menarik penghobi ikan karena corak warna yang indah, bentuk tubuh yang unik menyerupai anak panah, dan gerakannya begitu tenang. Membuat ikan ini dicintai berbagai kalangan untuk menghilangkan stres. Sebagai ikan favorit para penghobi ikan, berbagai warna Angelfish telah dikembangbiakan di penangkaran. Warna-warna ini meliputi warna solid dan marking yang tidak alami. Ikan Manfish atau ikan layang berasal dari keluarga Cichlid. Ikan ini memiliki nama ilmiapteropilum atau lebih dikenal luas secara internasional dengan sebutan Angelfish. Gerak-gerik ikan Manfish ini semi-agresif. Fakta lain menyebutkan, Angelfish adalah ikan monogami yang artinya hanya mempunyai satu pasangan seumur hidupnya. Manfish dapat menjadi teritorial terutama saat musim kawin dan juga bertelur. Mereka bahkan dapat menggertak satu sama lain selama periode ini. Ikan-ikan ini membutuhkan suhu air di kisaran 24-27 derajat Celcius dengan pH 6,5-7,5. Di alam liar, Manfish biasa memangsa ikan kecil atau udang dan ganggang sebagai makanannya. Sedangkan Manfish peliharaan terbiasa diberi makan seperti pelet, cacing darah, cacing tubifex, cacing kaca, dan udang air asin. 10. Ikan Black Ghost Sesuai dengan namanya, penampilan dari ikan ini sepenuhnya berwarna hitam, kecuali dua cincin putih di ekornya dan garis putih di hidungnya yang seringkali memanjang sampai ke punggungnya. Menariknya, mereka juga berbentuk seperti pisau karena tidak memiliki sirip ekor atau sirip punggung. Tubuh dari ikan ini rata dan memanjang, bisa mencapai 50 cm ketika sepenuhnya dewasa. Sirip duburnya membentang di sepanjang tubuh, dari perut hingga ke ekor. Hal inilah yang membuat Ghost Knavis terlihat elegan. Black Ghost dapat ditemukan di seluruh sungai Amazon dan anak-anak sungainya, dari Venezuela dan Paraguay hingga ke cekungan air tawar di Peru. Black Ghost sangat sensitif terhadap kondisi air dan infeksi karena tidak memiliki perlindungan ekstra yang diberikan oleh sisiknya. Uniknya, Black Ghost dapat memancarkan dan menerima sinyal listrik. Listrik ditemukan di organ yang ditemukan di sekitar ekor. Sel-sel ini berada di kulit ikan dan digunakan untuk berkomunikasi dan elektrolokasi. Black Ghost adalah tipe ikan nocturnal yang aktif di malam hari dan beristirahat panjang di siang hari. Black Ghost memiliki umur yang cukup panjang sampai 15 tahun. Soal pakan, mereka sangat menyukai cacing-cacing kecil, seperti cacing darah, cacing sutra, atau pelet ikan yang berukuran kecil sebagai asupan makanan. Itulah perkenalan kita kali ini dengan ikan hias yang mempercantik akwarium air tawar dengan warna, bentuk, dan keunikan yang dimilikinya. Kalau kamu tertarikah untuk memelihara ikan-ikan ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye!